Sejumlah tenaga kesehatan korban kekerasan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Distrik Kiwirog Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua beberapa waktu lalu minta dipulankan ke kampung halaman. Kegelisahan ini diungkapkan oleh seorang nakes korban KKB Moa dan Ama di kantor Komnas HAM Papua di Jayapura. Seperti diketahui kurang lebih satu bulan sudah Komnas HAM perwakilan Papua terus memberikan pendampingan dan perlindungan kepada para nakes korban kekerasan KKB di Kiwirog. Dikutip dari kompas.com, para nakes yang berada di Jayapura ini berasal dari sejumlah daerah diantaranya Nusa Tenggara Timur dan Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Moa mengungkapkan sejumlah nakes yang selamat dari kekerasan KKB itu masih menanti bantuan pemerintah agar membantu memulangkan mereka ke kampung halaman. Keinginan mereka pulang untuk mengurangi rasa trauma yang dialaminya. Sementara Kasubaksu Pelayanan Pengaduan Masyarakat Komnas HAM Papua Melchior Wiruin membenarkan 9 nakes korban selamat dari KKB tersebut masih berada di Jayapura. Mereka masih di Jayapura untuk menanti bantuan Pemkap Pegunungan Pintang dan pihak terkait membantu kepulangan mereka ke daerah asal. Sebelumnya diberitakan terjadi penyerangan oleh KKB di distrik Kiwirog, Papua hingga menewaskan anggota TNI, BRIMOB dan juga nakes pada September lalu. KKB juga sempat membakar sejumlah fasilitas umum yang ada di distrik Kiwirog mulai dari sekolah, bank hingga puskesmas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!